Intro Ujian dan sabar adalah dua kata yang saling memiliki keterkaitan. Ujian yang pada hakikatnya pasti dilewati oleh semua insan. Nyatanya memiliki respon yang berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang kesal jika diberi ujian, mengeluh, bahkan sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sebuah pelajaran dapat kita ambil dari sekitar kita. Mereka yang tetap tabah menjalani ujian. Ujian berupa sakit, kehilangan pekerjaan, sampai dicampakan oleh orang tersayang. Sebenarnya yang harus kita pahami adalah bahwa ujian diturunkan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi hadiah bagi mereka yang sabar, yakni ketenangan. Masya Allah ya kalau misalnya ngomongin masalah kesabaran, membawa kebahagiaan ini memang tidak ada habis-habisnya. Bagaimana untuk itu alhamdulillah amin saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustadz Ahmad kan, Assalamualaikum Guru Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Alhamdulillah. Orang tua Ali pernah bilang nih guru, kalau misalnya satu keluarga ada yang diuji sakit. Itu artinya yang lainnya dapat ujian untuk bantu, ngobatin gitu katanya gitu ya. Jangan ditinggalin ya Allah. Nah ini guru mohon ilmunya, bagaimana untuk menyikapi ini guru? Segenap jamaat cahaya hati Indonesia yang nyerahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika manusia diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya kita untuk bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena ternyata kalau kita perhatikan dan kita hitung-hitung ujian yang Allah berikan kepada kita, ternyata tidak lebih banyak dari kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Sehingga kita bisa lebih menerima dengan ujian yang Allah berikan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Wa inta'udhu ni'matallah atuh suha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, yang Allah berikan kepada setiap manusia, maka nisyaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tetapi di saat kita diberikan ujian oleh Allah, maka jari-jari kita masih sanggup untuk menghitung ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kalau kita bandingkan jumlah ujian yang Allah berikan dengan jumlah nikmat yang Allah kasih kepada kita, maka berbanding jauh sekali. Maka kita harus selalu melihat nikmat yang Allah berikan, sehingga kita banyak bersyukur dan melihat ujian yang Allah berikan dengan kenikmatan yang Allah berikan, tidak berbanding sama sekali. Dan ini adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. Kata Rasulullah as-sobrudiya wa-sawabuhul jannah, sabar itu adalah cahaya yang terang-benerang dan balasan yang pantas buat orang yang sabar, hanyalah sorganya Allah s.w.t. Makanya sabar gak ada batasnya. Dan sabar ini adalah sifat yang sangat mulia, yang sampai dikatakan bahwasannya, seandainya sifat sabar adalah seseorang pemuda, maka digambarkan sebagai seorang pemuda yang tampan, yang memiliki postur tubuh yang profesional, dia punya pandangan itu indah, menarik. Kenapa? Karena sabar ini sifatnya para nabi dan rasul, sehingga tidak diberikan oleh Allah s.w.t. kecuali kepada orang-orang yang khusus. Makanya sabar kalau kata syair dikatakan, as-sobru murrun madakuhu lakin awakibuhu ahlaminal asali. Sabar itu memang pahit banget rasanya, tetapi nanti tunggu deh akhirnya. Balasan dari Allah adalah rasanya lebih manis daripada madu. Kalau kita perhatikan dari fiti yang tadi kita saksikan, ini salah satu bentuk sabar yang dianjurkan. Karena Bang Ali, sabar itu terbagi tiga. Di dalam kitab Akhlak Ilbanin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, dijelaskan bahwasannya, as-sobru tan-qosimu ila salah sati aksam. Sabar terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, as-sobru ala ta'at. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, as-sobru anil ma'asi. Sabar dari perkara maksiat. Ketika kita diajak syaitan, dibisikan untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka kita bersabar untuk meninggalkannya. Untuk tidak melakukannya, maka ini juga bentuk sabar. Wahuwa afdol-luha, dan sabar dari mengerjakan kemaksiatan ini, menjauhi dan menghindarinya, ini paling afdol-afdolnya sabar. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata ulama, was-sobru ala musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Jadi semua manusia ini pasti bakal diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diterangkan di dalam kitab, syarah ukudulujen, fibayani ukukizaujen yang dikarang oleh Imam Nawawi, tentang kisah sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub alaihissalam adalah salah seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dikisahkan beliau ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala limpahan karunia yang begitu besar. Memiliki ternak-ternak yang bermacam-macam jenisnya. Beliau ini punya ternak sapi, ternak kambing, ternak onta, sampai ternak gajah. Beliau punya ternak gajah. Kekayaannya begitu banyak. Hartanya melimpah. Dia punya anak keturunan yang cantik dan tampan. Dia punya pendamping hidup bahkan memiliki budak, 500 budak. Setiap budaknya itu memiliki satu kebun ataupun ladang yang digarap dan itu semua milik daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Allah Ayub alaihissalam walaupun diberikan kekayaan yang itu banyak oleh Allah tetapi beliau tidak lupa dari mengingat Allah. Dan kesemua harta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub gak menyebabkan Nabi Ayub meninggalkan ibadah. Coba jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya kita dikasih nekmat sama Allah subhanahu wa ta'ala pasti kita akan lupa dari mengingat Allah. Tetapi perhatikan Nabi Ayub alaihissalam ketika dikasih banyak harta yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap beribadah tidak lupa kepada Allah akhirnya karena hasutnya iblis iblis datang kepada Allah ya Allah itu Ayub bisa begitukan karena hartanya banyak makanya rajin ibadah coba kalau dikasih ujian dikasih penyakit dikasih musibah ambil nekmatnya kira-kira dia masih ibadah apa enggak? akhirnya Allah berikan izin kepada iblis ya iblis silahkan engkau mau lakukan apa? engkau mau menguji Ayub seperti apa? silahkan akhirnya iblis meminta izin kepada Allah untuk mengambil hartanya Nabi Allah Ayub akhirnya ternaknya sakit pada mati semua Abang Ali ketika ternak habis datang kabar kepada Nabi Allah Ayub Nabi Ayub bilang kita semua dapat nikmat dari Allah kembali kepada Allah tetap ibadah iblis makin gedeg kalau bahasa orang Betawi bilang emang benar-benar nih orang udah diambil hartanya semua tapi masih ibadah juga akhirnya iblis karena hasut dia minta izin lagi sama Allah ya Allah izinkan saya untuk mengambil orang-orang yang disayang sama Ayub akhirnya kerajaannya rumahnya tempat tinggalnya rubuh perbuatannya iblis meninggal semua tuh orang yang dicinta yang disayang tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah SWT udah bingung lagi nih semua udah diambil di uji sama Allah SWT karena hasutnya iblis karena dengki akhirnya iblis datang lagi ya Allah tolong saya minta izin untuk apa? untuk dirinya Nabi Ayub karena sebenarnya dirinya para nabi itu maksum dijaga oleh Allah SWT gak bisa iblis deketin tapi karena dia izin kepada Allah Allah berikan izin ketika Nabi Allah Ayub sedang sujud di dalam sholatnya iblis meniupkan udara dari mulutnya iblis masuk kelewat hidungnya Nabi Allah Ayub dan akhirnya Nabi Ayub merasakan penyakit gatal di tubuhnya akhirnya Nabi Ayub tetap ibadah juga sama Allah gak bergerak dan berkurang sedikitpun dari kualitas ibadahnya kepada Allah SWT sampai akhirnya iblis menyerah dan setelah itu Nabi Ayub diberikan kesehatan dan kesembuhan dari apa yang diujikan oleh Allah SWT bahkan dikembalikan hartanya lebih daripada sebelumnya padahal Nabi Ayub kalau kita perhatiin hartanya diambil orang yang dia cinta diambil sampai semua orang yang bersama dia menjauhkan dia diasingkan dari tempat tinggalnya gak punya siapa-siapa cuma punya Allah SWT tetapi ketika dia sabar ketika dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah maka Allah kembalikan ke semuanya seperti semula bahkan ahsana makana yang malu lebih utama dari sebelumnya makanya kalau kita lihat ujian-ujian yang ada di dunia ini kalau kita bandingkan dengan ujian Nabi Ayub gak seberapa makanya kita mesti lihat kepada bagaimana perjalanannya para Nabi dan Rasul kan Allah sudah katakan dalam Al-Quran linusab bitu bihi fuadab tujuan Allah memperlihatkan bagaimana kisah-kisah para Nabi dan Rasul dan orang-orang solid dalam Al-Quran untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT ujian penyakit ini luar biasa gak semua orang bisa apa bisa menerima bahkan ada diantara mereka yang sampai putus asa dan bunuh diri na'udhu billah minat dengan sedikit lagi ini waktu tinggal sedikit banget nih guru mohon kasih masukan nih guru buat teman-teman semua yang saat ini mungkin keluarganya ada yang sakit dan dia artinya punya kewajiban untuk ngurusin orang yang sakit ini guru silahkan jadi bicara masalah kewajiban bukan cuma saudara sesama muslim saja kalau ada yang sakit Nabi katakan iya Datul Marid menjenguk orang yang sakit mengembirakan hati mereka itu juga termasuk daripada kewajiban sama muslim apalagi kalau yang sakitnya keluarga kita maka kita harus perhatikan kita harus bantu dia kita harus jaga kita rawat itu juga bentuk ujian dari Allah SWT karena kata Nabi Muhammad ketika ada seorang hamba yang dia tidak punya amal sholah yang banyak buat mengugurkan dosanya maka Allah berikan penyakit kepada dia untuk menghapus semua dosa-dosanya ketika dia kembali kepada Allah sudah bersih daripada kesalahan dan dosa Masya Allah Masya Allah ya baik ya dan sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya silahkan Umi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Umi Neni dari Majlis Talim Al-Furqaniah Cikarang Utara Ustaz saya mau bertanya terkadang kita punya anak Ustaz ya dia emosi kepada kita sebagai orang tua nah karena kita anak kita emosi kita sebagai orang tua tentu saja kita marah kita memakinya tapi akhirnya kita juga menyadari menyesal lah gitu ya setelah memakai memarahi anak kita yang emosi nah bagaimana Ustaz cara menghindarinya agar kita ini orang tua dapat terselamatkan lah jangan sampai apa emosi kita ini menjadi dosa mungkin cukup sekian pertanyaan saya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Guru Ali pernah bilang ujian yang terberat itu apabila kita diuji sama orang-orang yang kita cintai anak istri keluarga aduh itu paling berat berat banget baik silahkan jadi ketika kita diuji oleh anak anak ini juga ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ya bu ya jadi kita kan semua punya anak anak itu ujian dari Allah sesungguhnya harta kita anak-anak kita keluarga kita istri kita itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bisa jadi fitnah maka kita harus berhati-hati ada orang tua yang punya anak anaknya bandel diuji lewat anak ada yang anaknya soleh solehah eh punya bini bininya ya kagak ngerti dinasehatin ya bini samber geledek kan begitu ada punya bini udah bagus akhlaknya eh rupa-rupanya suaminya kadang-kadang suka banyak ngerjain hal-hal yang diharamkan sholat kagak akhirnya apa ujian itu datangnya dari orang-orang yang dekat kepada kita dan salah satunya adalah ujian anak jadi ketika diuji oleh anak maka seorang ibu seorang ayah harus sabar karena itu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan usahakan jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan nanti akan menjadi rugi kepada anaknya karena dikisahkan Imam Abdurrahman Sudes Imam Masjidil Haram itu dulunya kalau ada tamu datang ke rumah suka apa suka masukin pasir ke makanan-makanan yang ada buat tamu akhirnya ibunya marah tapi ibunya bilang apa mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram disumpah ini begitu ya dikatanya dengan yang baik maka jadi doa yang ijabah makanya mulutnya orang tua doakan-doakan yang baik sabar pasrakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah luar biasa baik jamahku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala masih kita akan nanti ngobrol dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tema yang berbeda kita akan membahas tentang Islam itu mudah jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati